Kitab Kejadian, Pasal 11 Menara Babel Pada masa itu, orang-orang di seluruh bumi hanya satu bahasanya. Ketika jumlah penduduk menjadi semakin besar dan meluas ke timur, mereka menemukan sebuah dataran yang luas di tanah sinier. Dengan segera, tempat itu menjadi padat penduduknya. Nah, orang-orang di situ mulai merencanakan untuk membuat sebuah kota yang besar dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Menara itu akan merupakan sebuah tugu kebanggaan yang kekal bagi diri mereka sendiri. Ini akan mempersatukan kita, kata mereka, sehingga kita tidak akan tercerai-berai ke seluruh dunia. Demikianlah mereka menumpukan batu-bata yang dibakar sampai keras dan menggunakan ter atau gala-gala sebagai bahan adukan. Tetapi, ketika Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang sedang dibuat oleh mereka itu, ia berfirman. Lihatlah, jika sekarang ini, pada waktu mereka baru mulai memanfaatkan persatuan bahasa dan bangsa, mereka sudah sanggup menyelesaikan semua ini. Bayangkan apa yang akan dilakukan mereka kemudian hari. Segala apapun dapat mereka capai. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain. Demikianlah Tuhan mencerai-beraikan mereka ke seluruh permukaan bumi dan pembangunan kota itu pun terhenti. Itulah sebabnya kota itu disebut Babel, artinya kacau balau. Karena disitulah Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Dari tempat itu juga, Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh permukaan bumi. Keturunan Sam Salah seorang keturunan Sam ialah Arpahsat. Ia lahir dua tahun sesudah banjir ketika Sam berusia seratus tahun. Sesudah itu, Sam hidup lima ratus tahun lagi dan mempunyai banyak anak, laki-laki dan perempuan. Arpahsat berusia tiga puluh lima tahun ketika Selah, putranya, lahir. Sesudah itu, ia hidup empat ratus tiga tahun lagi dan mempunyai banyak anak, laki-laki dan perempuan. Selah berusia tiga puluh tahun ketika Eber, putranya, lahir. Sesudah itu, ia hidup empat ratus tiga tahun lagi dan mempunyai banyak anak, laki-laki dan perempuan. Eber berusia tiga puluh empat tahun ketika Pelek, putranya, lahir. Sesudah itu, ia hidup empat ratus tiga puluh tahun lagi dan mempunyai banyak anak, laki-laki dan perempuan. Pelek berusia tiga puluh tahun ketika Rehu, putranya, lahir. Sesudah itu, ia hidup dua ratus sembilan tahun lagi dan mempunyai banyak anak, laki-laki dan perempuan. Rehu berusia tiga puluh dua tahun ketika Seruk, putranya, lahir. Sesudah itu, ia hidup dua ratus tujuh tahun lagi dan mempunyai banyak anak, laki-laki dan perempuan. Seruk berusia tiga puluh tahun ketika Nahor, putranya, lahir. Sesudah itu, ia hidup dua ratus tahun lagi dan mempunyai banyak anak, laki-laki dan perempuan. Nahor berusia dua puluh sembilan tahun ketika Terra, putranya, lahir. Sesudah itu, ia hidup seratus sembilan belas tahun lagi dan mempunyai banyak anak, laki-laki dan perempuan. Keturunan Terah Ketika Terah berusia tujuh puluh tahun, ia mempunyai tiga orang putra, Abram, Nahor, dan Haran. Haran mempunyai seorang putra bernama Lot. Tetapi Haran mati muda di negeri tempat ia dilahirkan, yaitu di Urkasdim, sedangkan ayahnya ketika itu masih hidup. Sementara itu, Abram menikah dengan Sarai, yaitu saudara tirinya. Sedangkan Nahor menikah dengan kemenakan mereka yang telah yatim piatu, yaitu Milka, putri Haran. Haran itu ayah Milka dan Yeska. Sarai mandul, ia tidak mempunyai anak. Kemudian Terah membawa Abram, putranya, dan Lot, cucunya, yaitu putra Haran, dan Sarai, menantunya, yaitu istri Abraham, meninggalkan Urkasdim untuk pergi ke Tanah Kanaan. Tetapi mereka berhenti di kota Haran dan tinggal di situ. Di kota itu, Terah meninggal pada usia 205 tahun.